Kakak kandung siswa SMK pembunuh satu keluarga di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur mengucapkan permohonan maaf mewakili keluarga. Aksi sadis yang dilakukan siswa SMK bernama Junaidi tersebut ternyata berdampak besar kepada keluarganya. Kakak Junaidi, Alimudin selaku perwakilan dari keluarga mengungkap permohonan maaf atas apa yang telah dilakukan sang adik. Usai membunuh satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan tiga anak pada Selasa, 6 Februari 2024 lalu. Alimudin mengaku pasrah dengan nasib keluarganya. Ia mewakili keluarganya memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban. Selain itu, permohonan maaf juga ditujukan untuk seluruh warga RT 18 Desa Babulu Laut, khususnya warga Kabupaten Penajam Pasar Utara. Sebelum permohonan maaf ini muncul, rumah pelaku sudah lebih dulu diratakan dengan tanah oleh warga sekitar. Pihak keluarga Junaidi diminta angkat kaki dari kampung sebelum rumah tersebut dirobohkan. Tak hanya itu, rumah korban turut akan dirobohkan, namun pihak keluarga mengajukan dua syarat. Pertama keluarga meminta barang berharga yang dimiliki korban dikeluarkan, yang diakomodasi dengan membuat pernyataan. Lalu kedua rumah tersebut akan dirobohkan setelah 40 hari setelah korban meninggal dunia. Junaidi akan dijerat Pasal 340 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Yungto Pasal 60 Ayat 3 Yungto Pasal 76 Huruf C Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau sekurang-kurangnya penjara seumur hidup.